Bapak-bapak, ibu-ibu, saudari-saudara semua yang kekasih di PDPKK Katedral, shalom. Nanti mungkin ada satu atau dua di unmute supaya saya nggak kayak ngobrol sendiri. Dan juga nanti ada pembacaan kitab suci, juga nanti saya akan persilahkan untuk, jadi nggak saya semua yang baca kitab suci-nya. Oke? Nah, sebelumnya kita beri senyum dulu. Katanya senyum itu baksos yang paling murah, katanya Sri Paus. Karena kalau kita senyum langsung atmosfer sukacita ada. Saya senang juga ada Pak Yocha di sini, ada siapa lagi ya? Shalom. Shalom. Nah, tema kita adalah pengharapan pada Yesus. Banyak sekali ayatnya. Tapi di dalam waktu yang singkat ini, saya mau sharing secukupnya waktu aja, seberapa yang bisa saya sharingkan. Ada beberapa poin. Pertama adalah pengharapan pada Yesus ketika kita berdosa. Jadi grafik hidup kita kan jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tetapi biarlah grafik jatuh bangun kita itu grafiknya naik. Jangan grafik jatuh bangunnya datar. Atau malah yang serem tuh grafiknya turun. Dan biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat. Karena memang belum ada yang sempurna dari kita. Kita juga gak bisa menuntut orang lain sempurna. Karena kita juga belum sempurna. Maka biarlah kita menjadi orang yang pandai bertobat. Tapi kadang-kadang kita udah ikut Tuhan, udah ikut Tuhan. Tapi kenapa kok bisa jatuh dalam dosa yang sangat dalam? Contohnya Petrus aja. Apa kurang luar biasanya mengikuti Yesus? Tapi kok bisa sampai murtad. Tiga kali menyangkal, mengutuk, dan swear. Bersumpah gak kenal Yesus. Padahal Petrus itu adalah paus pertama. Maka penghiburan bagi kita adalah ketika kita jatuh dalam dosa. Pengharapan pada Yesus ketika kita berdosa. Yaitu, kalau kita mengaku dosa. Maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu tertulis di dalam firman Tuhan. 1 Yohana 1 ayat 9. Kita akan lihat ayatnya. 1 Yohana 1 ayat 9. Yaitu, jika kita mengaku dosa kita. Kita ada sakramen pengakuan dosa. Maka udahlah kita pandai-pandai bertobat. Pandai-pandailah kita mengaku dosa. Jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni. Bukan cuma sebagian. Tapi segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Contohnya tadi. Petrus. Tiga kali menyangkali Yesus. Dan Yesus sebelumnya berkata. Sebelum ayam berkokok. Engkau sudah tiga kali. Menyangkal aku. Dan ketika ayam berkokok. Petrus kaget. Tapi puji Tuhan. Petrus sadar dan mau bertobat. Maka. Tuhan Yesus pulihkan Petrus. Juga tiga kali. Karena pasti dia rasa. Aduh kenapa ya saya. Mungkin nyalahin diri sendiri. Nggak mengampuni diri sendiri. Maka kita juga mesti. Kalau kita udah mengaku dosa. Kita mesti mengampuni diri kita sendiri. Karena Tuhan bilang. Dia mengampuni segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka Tuhan Yesus pulihkan Petrus tiga kali. Tuhan Yesus bertanya. Hai Simon. Apakah engkau mencintai aku? Petrus berkata. Ya Tuhan aku mencintai engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Hai Simon. Apakah engkau mencintai aku? Tiga kali Tuhan Yesus bertanya. Dan Tuhan Yesus berkata. Gembalakanlah domba-dombaku. Luar biasa kebesaran hati Tuhan. Kita kalau ada orang yang udah begitu. Nggak setia. Murtad. Berhianat. Masa kita percayain domba-domba. Mungkin kalau ada tim inti kayak begitu. Wah udah deh. Jangan dipercaya. Dia tuh suka berhianat. Kita nggak kasih tugas lagi misalnya ya. Tapi Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku. Dia pulihkan Petrus tiga kali juga. Dan tetap panggilannya menjadi pemimpin umat perdana itu tetap. Tuhan nggak coret. Kamu nggak setia. Saya ganti yang lain deh. Nggak. Itu luar biasanya Tuhan. Bahkan siapa yang pertama melihat kebangkitan Yesus? Apakah para rasul? Ternyata yang pertama melihat kebangkitan Yesus adalah seorang wanita yang dikeluarkan tujuh setan darinya. Yaitu Maria Magdalena. Di sini kita melihat sedalam-dalamnya dosa kita. Kasih Yesus lebih dalam lagi. Bahkan siapakah yang berada pertama-tama di Firdaus bersama dengan Yesus? Yang pertama-tama ada di Firdaus bersama-sama dengan Yesus adalah penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Yang berkata, Yesus ingatlah akan daku ketika kau datang dalam kemuliaanmu. Ketika kau datang sebagai raja. Maka Yesus berkata, hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Luar biasa. Kasih Tuhan. Dan maka kalau kita jatuh dalam dosa, kita punya pengharapan pada Yesus yang setia, yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita ketika kita bertobat. Yang kedua, pengharapan pada Yesus ketika kuatir akan hari esok. Kuatir tuh ya, kayaknya kayak tikus-tikus kecil yang menggerogoti hati, menggerogoti damai sejahtera, menggerogoti pikiran kita. Aduh, kuatir. Apalagi kayak zaman sekarang pandemi. Aduh, gimana ya kalau pandeminya nggak habis-habis tahun. Barangkali akibatnya bisa dua tahun. Gimana usaha saya? Gimana untuk uang listrik, makan, minum, bagaimana? Nah, maka ketika kita kuatir, kita punya harapan selalu pada Yesus. Kita akan lihat. Ayat selanjutnya adalah Matius 6 ayat 34. Ada yang bisa tolong baca? Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu kuatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Ya, jadi jangan kuatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Poinnya adalah, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Karena hari besok, ada rahmat, ada rejeki baru. Jadi jangan kita, wah, kita jadi susah hari ini, nanti kita mikir seminggu lagi, sebulan lagi. Kita diberi kekuatan tuh harian. Nanti kalau kita kuatir setau untuk setahun depan, kuatir akan dua tahun depan, lima tahun depan, anak cucu kita gimana, kita gak kuat. Karena kekuatan kita tuh harian. Makanya dalam doa Bapak kami dikatakan, berilah kami rejeki pada sebulan Tuhan. Setahun. Tapi pada hari ini. Jadi kita live one day at a time. Kan ada lagu, one day at a time. Pokoknya hiduplah hari demi hari aja. Dan kita beriman, percaya, berharap pada Yesus, besok tuh ada rahmat dan berkat baru. Ada rejeki baru bagi kita. Saya pernah nonton ya, film China Cry. Dulu ini masuk di bioskop-bioskop. Itu true story. Kalau bisa nanti carilah di mana ya. Netflix kah atau mana kah. Namanya China Cry. Ini true story. ketika China itu masih komunisnya masih kuat. Jadi orang-orang Kristen, Katolik waktu itu, kalau ketahuan beribadah, itu bisa ditembak. Bisa di pejara, dihukum, disiksa. Nah, jadi mereka katanya ya, itu kasian gitu. Kalau diem-diem mengumpul di mana gitu ya. Pokoknya mereka misalnya ngumpul di satu tempat, entah itu di pinggir hutan atau di mana. Nanti kalau mereka memuji Tuhan, itu nggak boleh bersuara. Jadi misalnya pemimpinnya akan bilang, Marilah kita sama-sama menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Siap semua? Siap. Satu, dua, tiga. Jadi nyanyi dalam hati. Jadi misalnya, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Itu nggak boleh keluar suaranya. Jadi semua nyanyi di dalam hati. Nah, ini yang cerita di China Cry ini seorang wanita. Dia baru menikah, punya bayi. Dan itu bayi mesti ngantre susu sama pemerintah. Jadi dia bilang, dia tanya sama pemimpinnya, Gimana ya, saya takut nggak kuat. Karena saya punya bayi, tiba-tiba kalau saya disiksa, diserang, bayi saya, saya ketahuan mengikuti Yesus, bayi saya nggak dapat susu, saya tuh gimana katanya. Maka pemimpin ini bilang, di dalam mengikuti Yesus, kita nggak usah muluk-muluk mikir sebulan, setahun depan, nggak, hari demi hari saja. Misalnya hari ini kita bangun, Tuhan, saya mustia kepadamu. Hari ini, saya mau menyerahkan seluruh hidupku. Aku percaya kepadamu, Tuhan. Hari ini pokoknya aku mau mengikuti engkau. Dia takut nggak setia nanti kepada Tuhan. Karena banyak yang serangan, tantangan. Tapi akhirnya pemimpinnya bilang, udah, mengikuti Yesus tuh harian aja. Hari ini aku ikuti Yesus. Maka hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Demikian juga dengan khawatir kita. Kita serahkan pada Yesus. Dan kesusahan sehari cukup lah. Untuk sehari, kita percaya ada berkat harian untuk setiap kita. Selama pandemi ini, kita merasakan nggak Tuhan menolong kita hari demi hari. Ada aja pertolongan Tuhan bagi kita. Tentang khawatir banyak. Misalnya, burung di udara aku pelihara, terlebih lagi dirimu. Bunga di padang aku hiasi, terlebih lagi dirimu. Jadi kalau kita khawatir tuh bisa kita memandang bunga-bunga yang warna-warni, setiap daun itu coraknya nggak ada yang sama. Nitel Tuhan buat. Bunga bakung, bunga-bunga aja dipelihara Tuhan. Burung-burung juga warna-warni, luar biasa. Kalau saya lagi khawatir, saya pribadi, saya suka keluar, saya memandang langit yang besar. luar biasa alah pencipta. Maka alah pencipta yang luar biasa ini, masalah saya menjadi biasa-biasa aja. Contoh ya, saya waktu itu, ada berapa yang udah tahu saya kena kanker geta bening, payudara, metastase ke tujuh tempat, saya nggak punya asuransi, tadinya punya, tapi saya punya masalah keuangan, saya lepas asuransi, saya nggak ada biaya berobat, itu tahun 2007, belum ada BPJS. Jadi saya punya masalah sakit-penyakit yang berat, kata dokter, saya cuma tinggal 20% hidupnya. Saya nggak punya dana, nggak punya asuransi, waktu itu ada masalah keluarga yang berat, ada masalah pelayanan yang berat. dan benar-benar saya bersyukur dokter saya itu orang beriman. Karena beliau berkata secara medis, secara ilmu kedokteran, kamu nggak ada harapan. Tapi pada Yesus, kamu punya harapan. Jadi dia mendoakan saya, dia cari sponsor untuk saya, orang dokter di Singapura yang saya baru kenal. Dia mendapatkan 40% sponsor untuk menolong saya. Selama 2 tahun, kesehatan saya merah terus rapetnya. Itu harus saya bablas dalam khawatir, harusnya ya. Tapi saya mau hidup hari demi hari saja. Saya mau serahkan pada Tuhan. Kata Tuhan, bagian kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Dan mempercaya bahwa Allah sanggup menolong kita, maka Tuhan akan bertindak. Jadi waktu itu saya mengalami masalah four in one itu, saya hidup hanya hari demi hari. Saya nggak minta-minta sumbangan, saya nggak minta tolong ke orang. Khawatir saya, saya serahkan pada Tuhan. Dan ajaib hari demi hari Tuhan menolong saya, bahkan luar biasa pengobatan itu kurang lebih, jadi saya di kemo 8 kali, 25 kali radiasi, ada di 4 macam operasi, ada di Sumeta, semua komplit. Waktu saya tanya Tuhan, adangin mujizat untuk saya, gitu ya. Kan katanya, saya pernah didoain tuh waktu itu. Didoain sama orang-orang. Habis berdoa, mereka bilang gini sama saya, ibu nggak beriman. Karena apa Bu? Karena orang tuh kalau beriman, didoakan, kankernya tuh sembuh. Nggak usah dioperasi, nggak usah dikemo. Malah saya dimarah-marahin. Ibu nggak beriman. Aduh, bukannya saya terhibur, mereka pulang, saya jadi stres. Saya sampai Tuhan, kalau saya kurang beriman, di mana Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bahkan ada yang bilang, wah, kamu stresnya banyak, luka batinnya berat, ada dosa kali, ada kutuk kali, aduh, bener-bener kayak jatuh ke timpat tangga. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang susah, jangan dihakimi deh. Berat gitu. Kadang-kadang ditemenin aja, diberikan kata-kata penghiburan ya. Saya sampai, Tuhan salah apa nih saya nih Tuhan. Kalau saya salah, biar kasih tahu, saya bertobat gitu. Maka sebelum saya dioperasi, saya bilang sama dokter, dokter, tolong empat macam operasi. Satu kali aja dokter. Karena saya nggak punya dana. Kalau setiap operasi itu, masing-masing sekali-sekali-sekali, saya bayar rumah sakit itu empat kali. Obat bius bayar empat kali. Semua empat kali. Tolonglah dokter. Dokter bilang, wah ini dua tim dokter, kamu nggak kuat. Tolonglah kuatkan saya dokter. Saya berkata begitu. Akhirnya ditentukanlah satu waktu, dan bener saya nggak kuat. Kata dokter, nggak bisa, kamu mesti ditunggu perpanjang dulu, diundur. Puji Tuhan. Itu karena apa? Saya di Singapura waktu itu operasinya, itu, karena memang harus di situ waktu itu ya, operasi di Singapura, masih kurang 3.000 Singapura Dollar. Jadi saya mau operasi, tapi kalau udah dioperasi, terus mau keluar, kurang uangnya gimana? Saya nggak bilang siapa-siapa. Saya hanya serahkan kuatir, takut saya kepada Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan diundur, karena memang uangnya masih kurang, Tuhan. Saya serahkan kekurangan ini padamu, Tuhan. Berapa waktu kemudian, waktu itu belum ada WA kan, teman saya SMS dari Jakarta, dia bilang, saya baru bikin malam dana untuk kamu. Jadi saya ulang tahun, tapi saya bikin malam dana. Jadi saya bilang, semua jangan kasih hadiah, kasihnya uang aja, karena akan saya kasih ke teman saya yang sedang berobat kanker. Itu baik banget teman itu. God bless her abundantly. Kamu di mana di Singapura? Ada teman mau lewat Singapura, saya mau titip uangnya, katanya. Dan temannya lewat, drop uangnya, ada amplop, itu ya, isinya adalah, seribu, seribu, seribu Singapura dolar. Pas, tiga ribu. Jadi ketika saya harus operasi lagi, hati saya udah tenang, karena uangnya udah cukup. Ajaib, Tuhan. Ajaib. Luar biasa, luar biasa, Tuhan. Dan singkat kata adalah, itu kurang lebih banyak kejadian begini, kalau bener-bener saya waktu itu berpengharapan hanya pada Tuhan. Mau kepada siapa? Mau kepada siapa? Udah tergeletak, sakit, gak ada dana, gak masalah keluarga, ada masalah pelayanan. Tapi hanya pada Tuhan kita punya pengharapan. Karena Yesus namanya juga juru selamat. Dia ahli menyelamatkan orang-orang yang percaya, bersandar, menyerahkan semua masalahnya pada Tuhan. Kurang lebih 1,5 miliar ada kali. Dulu saya cuma tahu teori. Jangan kamu khawatir, burung di udara aku lihara, terlebih lagi dirimu. Dulu saya tahu teori. Tapi waktu saya diizinkan Tuhan sakit, saya baru mengalaminya. Dan ketika saya tanya, Tuhan berkata, kamu mesti lewat semua, kemo, radiasi, sumeta, aneka operasi, kamu mesti lewat semuanya. Supaya apa? Supaya kamu dapat menguatkan mereka yang melewatinya. Karena kalau saya yang pernah mengalami, saya menguatkan orang yang di kemo, saya menguatkan orang yang diradiasi, mereka lebih terhibur. Karena saya sudah mengalami dan tahu penderitaan yang mereka alami. Jadi luar biasa bahwa 1 Korintus 10 ayat 13, nanti ini selanjutnya akan kita lihat ya. Tapi biarlah one day at the time kita pasrahkan pada Tuhan. Ini juga perusahaan ya. Saya ada perusahaan. Apalah wira swasta lah gitu ya. Yaitu mempunyai beberapa kapal penangkap ikan, tapi pokoknya lagi nggak jalan. Lagi nggak jalan. Itu mesti bayar gaji, mesti ada perbaikan kapal. Kalau diparkir mobil aja, kalau diparkir itu bisa nggak jalan. Kalau dua minggu didiemin aja. Ini kapal-kapal. Aduh tadinya saya stres banget. Stres banget. Tapi akhirnya saya serahkan. Perusahaan ini milikmu Tuhan. Saya cuma pengurus daripada milikmu. Tolonglah memberikan hikmat, kebijaksanaan. Hari demi hari Tuhan. Keputusan apa yang harus saya ambil melewati masa-masa yang sulit. Ajaib Tuhan. Tuhan one day at the time. Ada selalu jalan keluar yang dari pada Tuhan. Ada selalu. Kita akan lihat selanjutnya. yaitu pengharapan pada Yesus ketika ada masalah. Ini tadi saya udah bagikan. Yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang ya kadang-kadang kita membatasi Tuhan hanya dengan pikiran kita yang segede kepalan tangan ini. Padahal Tuhan jauh-jauh lebih luas. Jadi bebaskanlah cara Tuhan untuk menolong hidup kita. Jangan wah kayaknya kalau saya tertolong Tuhan konsepnya mesti gini-gini-gini. Jangan luaskan Allah bekerja di dalam hidup kita. Karena dia memang luas. Tak terbatas. contoh. Ignatius Loyola itu katanya orangnya sangat rasional. Selalu tuh mesti masuk akal. Orangnya sangat rasional. Dia mau menanggapi Tuhan itu pokoknya semua mesti masuk di akal dia. Satu ketika dia jalan-jalan di tepi pantai. di situ ada anak kecil gali lobang tepi pantai. Terus anak kecil ini mundar-mandir gitu ngangkut air sedikit masukin ke lobang. Air laut dia masukin ke lobang. Terus tanyalah si Ignatius ini nak kamu lagi ngapain? Si anaknya bilang saya mau pindahin lautan ke lobang ini. Gitu. Ya gak bisa gitu kan pindahin lautan ke lobang. tiba-tiba Ignatius menyadari wah pikiran saya tuh dibandingkan keluasan Tuhan yang menciptakan samudera samudera aja luas apalagi penciptanya. Saya tuh mau masukin keluasan Tuhan itu ke lobang kecil di pikiran saya. Maka kita mesti jangan memenjarakan Tuhan hanya sebatas pikiran kita. Karena dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Cara pertolongannya tuh juga biarin aja terserah Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Dia bisa menolong kita secara ajaib. Saya ingin ceritakan akhirnya saya itu tahun 2007 kan saya sakit tapi 2009 dokter berkata this is miracle tidak ada setitik kanker jahat lagi di tubuhmu. You become a survivor of cancer. Jadi Tuhan menyembuhkan saya. Sekarang udah gak berasa udah 2021 dari 2007. Dan keuangan satu setengah miliar barangkali Tuhan berikan semuanya. Bahkan saya masih bisa nyumbang untuk orang lain. Keluarga Tuhan pulihkan pelayanan Tuhan pulihkan. sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lanjutkan pengharapan pada Yesus ketika ada masalah. Kalau itu salah kita kita mesti bertobat. Kita cek kenapa masalah ini. Barangkali kalau salah kita ya kita mesti bertobat. Tapi kalau kita udah hidup bener nih udah bertobat tapi kok ada aja pencobaan. Nah seperti saya waktu sakit itu saya sudah 27 tahun di dalam ladang pelayanan Tuhan. Bahkan ke desa-desa terpencil. Bayangin orang-orang pada bilang kamu gak kecewa sama Tuhan. Kamu udah melayani Tuhan 27 tahun ke desa-desa lagi yang susah. Sakitnya parah gak ada uang gini. Mereka bilang gitu sama saya tapi saya bilang bagi saya hanya dua hal yang Yesus buat bagi saya maka itu cukup apapun badai menerpah hidup saya saya akan setia pada Yesus seumur hidup saya. Yaitu pertama hanya Yesus yang dapat mengampuni semua dosa dan kesalahan saya. Hanya darah yang dapat menyucikan saya seperti salju seperti bulu domba. Yang kedua hanya Yesus yang tahu jalan pulang ke sorga karena di Yohanes 3 dia adalah yang dari sorga datang ke dunia dan hanya dia yang tahu jalan pulang makanya Yesus berkata aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup di Jakarta aja saya lahir besar Jakarta masih suka salah jalan apalagi kalau disuruh pulang ke sorga waduh kalau tanpa yang tahu jalan bisa tersesat di Pluto Venus Mars berangkali ya di masa ini luas banget tapi Yesus adalah jalan hanya dia yang dapat menghantar kita pulang ke rumah Bapak maka saya bilang hanya dua hal ini aja Yesus mengampuni dosa-dosa saya dan dia yang bisa menghantar saya pulang ke rumah Bapak itu cukup bagi saya apapun penerita yang saya alami itu saya akan setia pada Yesus sampai akhir hidup saya karena pencobaan silahkan ada yang tolong baca ada yang tolong baca mungkin pria pencobaan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya puji Tuhan jadi Tuhan sudah mengukur menakar pencobaan pencobaan yang akan datang pada setiap kita masing-masing saya gak kuat kalau mengalami pencobaan yang Bapak Ibu Saudari alami mungkin saudara-saudari gak kuat juga kalau mengalami apa yang saya alami karena masing-masing kita sudah diukur sama Tuhan maka ketika datang pencobaan itu saya waktu itu memandang kepada Tuhan saya berpengharapan pada Yesus bahwa janjinya adalah ya dan amin karena firman Tuhan bilang pencobaan yang kita alami itu cuma biasa biasa saja tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia masing-masing ditakar Tuhan sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya maka kalau ada orang datang sama saya konseling pencobaan saya berat saya bilang puji Tuhan berarti Tuhan menganggap kamu sudah kuat banget karena tidak mungkin melebihi kekuatan kamu dan Tuhan pasti berikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya jadi waktu datang pencobaan ini pasti tidak melampaui kekuatan saya dan juga pastilah Tuhan akan berikan jalan keluar untuk saya dapat menanggungnya waktu itu ada yang sinawarin kuasa gelap orangnya berdoa-berdoa juga pakai doa Bapak kami pakai Alkitab tapi kalau kamu mau sembuh misalnya penyakit kamu matastase ke tujuh tempat bawa telur mentah tujuh nanti didoain sama dia pakai doa Bapak kami tiba-tiba telurnya mateng katanya kamu makan itu dan kamu sembuh maka saya bilang terima kasih tapi saya hanya mempercaya pertama kepada Tuhan yang kedua Tuhan yang berikan hikmat pada para dokter pasti dapat menolong saya dan memang di dalam proses yang panjang dan berat saya one day at the time hari demi hari saja saya serahkan hari demi hari hari demi hari dan luar biasa memang Tuhan memberikan rejeki berkat itu harian gak usah terlalu jauh-jauh deh kita mikir kita pokoknya one day at the time aja kesusahan sehari cukuplah untuk sehari dan Tuhan akan berikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya yang terakhir adalah pengharapan pada Yesus untuk keselamatan tekal banyak janjinya tapi ini yang kita akan baca jawab Yesus akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati kemudian ada lagi kita lihat Yohanes 14 ayat 1 tolong ada yang baca ada yang baca ayat 1 siapa ayat 2 yang lain yang 3 orang lain silahkan janganlah kelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku yang pria yang pria di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu puji Tuhan inilah inilah janji daripada Tuhan jangan gelisah kita berpengharapan pada Yesus untuk hidup kekal di sorga di rumah bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian aku mengatakan padamu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu dan yang tadi kita sudah baca makanya para rasul para nabi berkata penderitaan yang kami alami sekarang tidaklah sebanding dengan kemuliaan yang akan kami terima di dalam kekekalan karena itu mereka tuh berani gitu ya sampai gimana karena mereka pikir ah di dunia ini cuma sementara tapi pada kekekalan itu bukan hanya sejuta setriliun semilion segazilion tapi eternity selama lamanya saya terus terang waktu itu ya saya sempat meragukan dimana waktu itu saya ragu-ragu adalah kami pelayanan itu di pedalaman Kalimantan Barat dan kesana itu jalan cuma bisa pakai speedboat jadi kita ada kayak rekoleksi kita berangkat pagi dan pulang malam jadi satu pabrik di tengah hutan mau bikin rekoleksi jadi kita pakai speedboat malam pulang tuh grimis lewat sungai kapuas jadi cuma itulah jalan gak ada bisa jalan mobil dan di sungai kapuas itu dihanyutkanlah balok-balok jadi mereka dihanyutkan gitu jadi kayak dihanyutkan untuk lewat sungai situ waktu malam itu grimis kita pakai speedboat yang nyetir itu anak muda jadi supirnya itu anak muda udah gitu dia pakai wiper gini ya cuman wipernya tuh udah kering jadi kalau kayaknya gak keset jadi tetap susang lihat ke depan apalagi grimis terus lampunya juga gak terlalu nembus lah ke depan tapi si supir ini karena dia pengalaman wah saya udah pengalaman katanya wah dia tancap mungkin waktu itu lagi ada film James Bond jadi kita ngeri start udah kayak aduh kita bilang tolong dong jangan cepet-cepet wah saya udah biasa nih katanya dan bener satu ketika nabrak speedboat kita baling-baling propeller di belakang itu gitu ya pokoknya rusak sehingga speedboat kita itu terapung-apung muter kiri kanan di sungai kapuas di tengah hujan gelap kiri kanan aduh tiba-tiba tiba-tiba iblis sepertinya mengganggu saya iblis berkata ngapain ngapain loh tengah-tengah malam begini tengah-tengah hutan sengsara gak digaji lagi untuk apa kamu seperti ini tiba-tiba kamu udah serahin hidup kamu udah sengsara-sengsara eh kamu meninggal ternyata Tuhan yang kamu ikuti salah aduh saya bener-bener waktu itu terganggu aduh bener ya saya udah bisa-bisa begini nanti kan saya belum pernah mati bener gak dijanji Tuhan tiba-tiba kok tiba-tiba saya salah gitu bener-bener saya gelisah dan setiap pagi biasa di kelompok kami pelayanan itu setiap pagi kita baca firman Tuhan dan kita berdoa bersama sebelum kepelayanan maka hati saya gelisah waktu itu tapi Tuhan mahatau Tuhan mahatau di tengah-tengah kegelisahan saya pas bacaan pagi itu menjawab meneguhkan saya sampai sekarang ya itu jawabannya kita akan lihat Efesus 1 ayat 13 silahkan ada yang baca ayat 13 ada yang tolong baca Efesus 1 ayat 13 di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimetraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu ya terima kasih nah jadi disini dikatakan kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya nah ini yang menolong saya waktu itu dimetraikan dengan roh kudus dimetraikan dengan roh kudus dimetraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu surat berharga kalau gak ada meterai sah gak gak sah supaya sah itu mesti mesti ada meterainya bu untuk mensahkan maka untuk mensahkan semua janji Tuhan di rumah bapak aku banyak tempat tinggal aku pergi ke sana dia akan tempat bagimu setelah itu akan datang menjeputku kembali banyak janji Tuhan disahkannya dengan apa makanya dibilang perjanjian lama perjanjian baru itu perjanjiannya Tuhan bagi kita Tuhan mensahkannya dimetraikannya bukan hanya dengan meterai 10 ribu dengan meterai 10 ribu aja kita oh udah sah nih percaya ini meterainya lebih daripada 10 ribu rupiah yaitu roh kudus roh kudus kalau kita mau buat yang salah ada gak roh kudus bilang jangan membuat kita gelisah ketika kita dalam dosa ada gak kira-kira roh kudus dalam hidup kita ada nah itu adalah meterai bahwa semua janji Tuhan itu dia pasti genapi jadi roh kudus pertama adalah meterai ayat 14 ada yang tolong baca dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya puji Tuhan jadi pertama roh kudus itu adalah meterai yang kedua roh kudus itu adalah jaminan bagian kita saya lihat di bahasa Inggris dikatakan jaminan adalah deposit payment mungkin kita DP lah deposit payment misalnya kita mau beli mobil udah kasih DP nya berapa kita kasih DP nah DP ini adalah uang pertama yang nanti kita akan terus-terus sampai lunas maka supaya kita percaya bahwa Allah akan melunaskan segala janjinya dia kasih DP down payment jaminan apa ya jaminan bagian kita yaitu roh kudus kadang-kadang kan kalau kita ada orang mau minjem uang gitu ya ke bank atau apa jaminannya apa jaminan BPKB mobil jaminannya apa sertifikat rumah misalnya ya bahwa nanti inilah jaminannya nanti akan kembali dan dilunaskan semuanya maka roh kudus itu selain meterai itu adalah juga jaminan atau deposit payment sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan bukan pada networking bukan pada kepandainnya bukan pada strateginya bukan kepada kekuatannya bukan karena kehebatannya tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan dan kalau kita punya masalah apapun juga kita lihat perjanjian Tuhan perjanjian lama perjanjian baru kita cari perjanjiannya kita doakan beriman berpengharapan berdasarkan perjanjiannya dan satu hal yang Tuhan tidak bisa buat adalah bohong karena bohong itu daripada Bapak pembohong yaitu Iblis Tuhan itu yang dia gak bisa adalah berbohong kita gara-gara suka berbohong kita pikir kalau Allah berjanji itu bohong padahal Tuhan itu gak bisa bohong dan janjinya adalah ya dan amin saya mempersebabkan hidup saya melayani Tuhan dari tahun 1980 jadi saya mengikuti Tuhan sudah 41 tahun menjadi pewarta di gereja katolik yang tidak ada gaji tidak ada karir tidak ada perpuluhan saya banyak persembahkan diri saya bagi Tuhan dan Tuhan pelihara kalau burung di udara saja dia pelihara apalagi kita tidak sia-sia kita berharap pada Tuhan di dunia sampai di akhirat bagian kita setia kepada Yesus sampai garis akhir hidup kita dan sudah ada meterai roh kudus dan itu adalah DP-nya daripada Tuhan bahwa kita akan memperoleh seluruhnya penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya amin kita akan berdoa kami datang padamu Tuhan di masa pandemi yang tidak menentu yang meratukan yang tidak pasti kami tetap memandang padamu dan bersyukur bahwa di tengah segala ketidakpastian kami memiliki bahwa Yesus Kristus yang pasti yang tidak berubah tetap sama bahulu sekarang sampai selama-lamanya tolong tolong kami di masa-masa penantian kami tetap mengetahui dan kami berharap hanya kepada Tuhan karena engkau selalu punya akal engkau selalu punya jalan keluar engkau selalu punya pertolongan karena gelarmu adalah yang belum selalu kok ahli dalam menyelamatkan apa-apa yang sejarah kami selalu biarlah kami bukan bergantung pada pikiran kami saja atau strategi kami saja terutama kami bergantung pada kegiatan karena kami mau berbahagia kau berkata berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan terima kasih Tuhan buatkan hati kami semua bahwa ada rejeki berkat hari setiap hari bersiakan bagi kami dan bagi kepada kami terima kasih ajarlah kami selalu percaya seperti syahadat kami yaitu aku percaya Allah Bapak Hak Kuasa kita langit dan bumi yang pasti berduli pasti menolong menguatkan setiap kami dan keluarga kami tegurkan kami di dalam diri karena kami tahu pengharapan kepada Yesus Yesus Tuhan kami yang adalah jurni selamat tidak pernah akan selesai kalau ada yang susah secara ekonomi Tuhan berikanlah pertolongan ada tetang yang belum terbayar tolong Tuhan berikan jalan kalau ada yang sakit nyatuhkanlah bahwa engkau Allah penyembuh selama lama ada keluarga yang keretak kasih menjadi dingin selamatkan Tuhan pulihkan Tuhan karena bagi Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kita kita nyanyikan refnya bagi Tuhan tak ada yang mustahil refnya saja bagi Tuhan bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan izinkan kami tidak membatasi Tuhan hanya dengan pikiran Tuhan karena lebih luas dari pikiran Tuhan kujisatnya izinkan kami mengalami kujisatnya kudiamkan dan dipulih sekali lagi bagi Tuhan tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin kujisatnya disediakan bagiku kudiamkan dan dipulihkannya kudiamkan dan dipulihkannya kudiamkan dan dipulihkannya kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang sekalah abad Tuhan berkati selamat menikmati